Intro Nah yang selain masalah agama, tentu ini masalah selalu kemanusia Saya kira tidak ada satu agama itu yang menghancurkan kita untuk Menghabisi atau membunuh manusia yang lain dengan alasan apapun Nah apa yang dilakukan oleh Myanmar sekarang ini Ini perpaduan antara masalah agama, etnis yang kemudian dileginimasi oleh politik dan negara Ini sudah berlapis-lapis kejahatannya dan alasan-alasannya, alasan agama, alasan etnis Dan kemudian politik dan negara memberikan legitimasi terhadap itu Nah oleh karena itu saya kira betul memang kita harus sebagai anak-anak muda Apalagi Indonesia ini yang punya sejarah, punya tradisi bersama dengan kawasan-kawasan di sekitarnya Itu sebagai manusia manusia yang juga mengenai nilai-nilai yang luhur gitu Apa yang kita sebutkan selama ini yang kita sekarang sedang diskus terus dalam Pancasila Yang tentu aktivitas-aktivitas seperti yang dilakukan oleh Myanmar Mas Kartu Jauh sekali dari ajaran-ajar kita Termasuk kita sebagai umat Islam, pemuda muslim juga tidak pernah mendapatkan ajaran-ajaran seperti itu Jauh Harus melakukan sesuatu Jujur saja memang saya mungkin belum bisa membuat banyak sebagai pemuda muslim berkaitan dengan rohingya Kalau dilihat dari sejarah, problem yang dihadapi oleh saudara kita disana itu sudah puluhan tahun Ratusan tahun yang lalu Tapi kan kalau kita lihat tren 5-6 tahun terakhir ini Ya isunya kan semakin segini makin menggila 5-6 tahun lalu ya kita tidak dengar ada Tapi makin ke sini makin menggila Pembunuhannya makin kreatif Makin aneh-aneh Nah karena apa? Karena mungkin memang pertama didukung oleh kekuatan global itu Yang kedua reaksi yang ditunjukkan oleh orang-orang yang sebenarnya tidak setuju itu juga belum begitu keras Nah oleh karena itu nanti kita bisa dengar Apa Ustaz? Sebesar apapun bisanya yang dikerjakan oleh kekuatan adalah Saya mengambil pemuda muslim Itu kan paling yang bisa dilakukan adalah aktivitas-aktivitas sosial Aktivitas-aktivitas kemanusiaan Yang itu sifatnya adalah kreatif dan kemudian kuratif Tapi yang perlu dilakukan kedepan adalah Ya mengantisipasi supaya kejadian-kejadian sebetulnya tidak terjadikan Dan itu butuh kekuatan politik antar negara Karena itu kita salah satu upayanya selain tidak langsung bersama Kemarin begini Saya bersama teman-teman di Kahmi dan TNI Adik-adik kemarin bersama Kahmi Salah macam demo ke Kementerian Luar Negeri Terus Ibu Ratno itu telpon ke sekjen Kahmi Tanya Kahmi Kok itu adik-adik demonya ke kami Demonya ke sana dong Ke Ruta Besar Myanmar Terus Ibu TNI tanya sama saya Kenapa? Saya bilang begini Ya kalau ke Myanmar sih Ya kita bisa berkontos Tapi yang kita butuhkan juga adalah Upaya negara Bersama negara-negara yang lain Apa untuk mengantisipasi supaya kejadian dosa tidak terjadi lagi Betul memang pemerintah sekarang kita sudah berupaya Tapi upayanya walaupun saya kurang keras Selain langsung Upaya atas nama Indonesia Maupun membangun kekuatan di luar Indonesia Untuk Ya katakan menghukumnya Kita lihat ASEAN Ya Di ASEAN ini kan Indonesia dan Malaysia Berkat-kat seperti itu Menjadi saudara tua di ASEAN Dulu cuma lima negara Ini Myanmar kalau macam ini kan belakangan Maksudnya nih Bahkan Myanmar ini maksudnya terakhir dan menjadi perdebatan Ini bisa masuk apa tidak Tapi kita dengar Dari sepuluh negara yang di ASEAN ini Bisa dihitung dengan jari Berapa negara sih yang Merespon soal ini Ya Brunei aja saya belum dengar Saya gak tau Maaf maaf kalau salah Brunei ya katanya Di dalam kerajaannya sekarang Menenggakan syariat Islam Itu belum Belum mendengaran Malaysia baru beberapa hari yang lalu Rapat Kemudian mengutus Ini dia Minta militer Malaysia Untuk datang Dan itu mereka masuknya di malai Di malai Di malai Semunggu Karena memang gak bisa masuk Nah makanya kemarin kebetulan saya Beberapa hari yang lalu Itu melangsing Satu wadah Wadah komunikasi Untuk memperkerat hubungan Indonesia-Malaysia Antara Khususnya antar Pemuda Saya ketemu dengan Menteri luar negeri Malaysia Menyampaikan ini Ya Kita bicarakan Soal orang-soal orang Ya ini Ini Indonesia dan Malaysia Harus menjadi Gajah ke depan Dan mengajak Negara-negara lain-lain Terutama Minimal ASEAN Untuk melambil sikap Terhadap Myanmar ini Konkret Jadi memang sudah ada suara Yang dibawa Untuk minta Supaya Kepala Indonesia Diusir Kebunan besar Ya Kebunan besar Kebunan besarnya Atau sudah ada yang Mulai menyuarakan Sudah dituarkan saja Yang mati di ASEAN Nah Harusnya suara-suara Seperti itu Itu ditampau oleh Pemerintah kita Dibahas Saya enggak tahu Baidah Sebenarnya ASEAN Juga belum pernah rapat Soal ini Apa Ya Belum pernah rapat Sama sekali Tentang Setelah 5-6 tahun ini Kejadian Even Sudah terjadi Kegilaan Kegilaan Ternyata Pembunan ini Belum Berselaran juga Tidak Sekretariat ASEAN Apakah ini Juga mereka Sebagian Merupakan Bagian Dari Skenario global Tadi itu Karena kan Yang mayoritas esal Cuma Islam Eh Indonesia Malaysia Dunia Yang lain Kan Cic-kecil Nah Oleh karena itu Yang memang Kita juga harus lakukan Sebagai Kuda Muslim Selain Tetap Memberikan Empati Dan hubungan Secara kemanusiaan Tetapi juga Kita harus mendorong Harus ada penyelesaian Politik Negara Di level Internasional Maupun regional Untuk segera Menghentikan Masalah ini Karena Kalau misalnya Tidak dihentikan Ya saya kira Ini Urusannya Makin panjang Saya kira Anak-anak Kecil Sekarang yang Selamat Yang melihat Ayah Ibu Saudara Selamat Mati Dimunuh Mata mereka Itu akan menjadi Orang-orang yang Yang Satu saat Bisa melakukan Kejahatan Kejahatan Yang eksim Buat biasa Dengan dendam Dan Ya nanti Kalau itu terjadi Lagi Ya Kalau pakai Terminologi Terminologi Kepuasan Sekarang gitu Ditundur lagi Nanti akan banyak Teroris-teroris baru Dan menurut saya Saya kira Kita tidak bisa menyalahkan Ya kalau misalnya banyak Lahir Kejahatan 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 Yang luar biasa Seperti Karena memang itu Tidak dibolehkan Tidak diadakan Kejahatan Itu harus Harus dilawan Jadi Oleh karena itu Kalau Dalam akal Menjaga perdamaian Dunia Kamar Internasional Selama macam itu Harusnya Apa yang dilakukan oleh Kejahatan Yang ada masyarakat Terhadap Luar biasa Tidak bolehlah Dilakukan Dan harus Saya kira itu Yang bisa Saya sampaikan Sebelum Dikas diingat Waktu sudah habis Saya cukup Laksikan Saya mohon Kalau ada Kalahit Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam